assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di bilik moda amir di video kali ini kita akan tutorial bagaimana cara membuka buah sirsat nah teman-teman bisa lihat caranya langsung disimak videonya terlebih dahulu teman-teman mungkin yang tidak pakai alas plastik untuk mengupas buah sirsatnya boleh dicuci bersih terlebih dahulu tangannya jadi pastikan tangan sudah dicuci bersih kemudian kita tinggal kupas seperti berikut nah kita kupas bagian atas dulu bagian yang akan kita iris buahnya diiris sedikit-sedikit seperti ini ya teman-teman sampai kelihatan bijinya kemudian kalau sudah kelihatan sedikit tinggal kita congkel kita cungkil buahnya kita cungkil bijinya seperti ini dicungkil dicungkil kemudian diiris lagi daging buahnya daging buah sirsatnya sampai kelihatan bijinya kemudian dicungkil dicungkil lagi mudah ya teman-teman ini kan banyak yang suka mungkin makan buah sirsat tapi malas atau ribet di mengupas buahnya jadi ini teman-teman bisa pakai cara ini jadi kalau pakai cara ini bisa kupas sirsatnya lebih banyak ya kita bisa kupas sirsat banyak kemudian tinggal dimasukkan di wadah seperti ini jadi pada saat dikupas yang kita iris dagingnya itu yang sudah kita kupas kulitnya terlebih dahulu jadi interaksi atau kulit nyentuh buahnya langsung itu sedikit ya jadi tidak apa namanya apa mungkin kalau yang orangnya jijikan ya sentuh buahnya tidak terlalu banyak jadi lebih bersih lah istilahnya ya lebih clean lebih bersih nah tips untuk teman-teman juga pada saat membuka buah sirsat pastikan yang pertama adalah menggunakan pisau yang tajam jadi pastikan sekali pisaunya tajam kenapa karena kalau misalnya pisau yang digunakan itu tidak tajam nanti kalau mengupas sirsatnya daging sirsatnya itu takutnya banyak airnya yang keluar nah kita kan tidak mau banyakkan air daripada dagingnya usahakan gunakan pisau yang sudah di asa jadi pisau yang tajam seperti itu ya teman-teman diiris dagingnya lagi kemudian kelihatan bijinya dicongkel lagi seperti itu sampai nanti selesai oke kemudian bagaimana teman-teman caranya untuk dinikmati buahnya kalau teman-teman mungkin ada yang langsung dimakan langsung ya jadi nanti kalau cara seperti ini jadi tinggal di sendok-sendok saja ya kalau saya biasanya dicampur dengan gula merah yang sudah dicairkan jadi campur gula merah cair kemudian tinggal makan atau mungkin ada teman-teman yang memblender boleh tergantung kebutuhan teman-teman oke ya teman-teman semoga cara ini bisa membantu dan bisa bermanfaat selamat mencoba selamat menikmati sirsatnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih